Banjir bandang melanda Kabupaten Lebong Bengkulu. Dan hingga selasa siang, banjir meluas dan merendam lima kecamatan. Jumlah kecamatan yang terendam banjir bandang yakni kecamatan Topos, kecamatan Rimbo, Pengandang, dan juga kecamatan Uram Jaya, kecamatan Lebong Sakti, serta kecamatan Bingin Kuning. Petugas pun mengevakuasi korban banjir khususnya para lansia yang lumpuh untuk dipindahkan ke posko pengungsian. Kapal Teras Lebong, AKBP Awilzan mengatakan potensi banjir yang meluas ini cukup tinggi, bahkan dalam 30 menit banjir bandang sudah merendam wilayah lain. Warga diminta untuk mengungsi ke posko yang sudah disiapkan. Tim gabungan TNI-Poldri dan juga BPB di Kabupaten Lebong telah dikerahkan untuk sejumlah titik banjir agar bisa membantu warga. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!